hai oke Assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel Erwin Wira teman-teman jadi teman-teman masih ingat ya beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing sharing mengenai ide nyetok ide nyetok berdasarkan event tahunan bagi teman-teman yang kehabisan ide ya yaitu dengan cara men-searching ide-ide event tahunan di salah satu aplikasi yang bisa mem-breakdown tanggal-tanggal atau kalender untuk mengetahui event-event apa aja yang yang bisa dibidik sebagai ajang untuk berkarya ya berkarya yang nantinya akan dibutuhkan di sebuah negara ya dengan dengan kalender tersebut ya dengan kalender tersebut Oh iya untuk teman-teman yang enggak tahu apa itu event tahunan atau belum paham apa yang saya maksud dengan event tahunan jadi fetal itu seperti ini misalkan bulan Juli teman-teman nyetok aset grafis untuk Independence day misalkan dan di bulan Agustus teman-teman nyetok untuk event kemerdekaan Indonesia misalkan dan di bulan Ramadhan nyetok untuk Idul Fitri di bulan Oktober mungkin Halloween ya di bulan September mungkin ada Patriot day di bulan Desember itu mungkin ada New Year ya Happy New Year Nah itu itulah yang saya sebut dengan momen event tahunan Nah teman-teman tuh bisa ibaratnya kalau seorang freelancer ya freelancer di Fiverr ya itu kita dapet brief ya tapi kalau untuk microstock kita nggak dapet brief akhirnya kita nggak punya ide mau bikin apa nih bulan ini nah ide nyetok berdasarkan event tahunan itu bisa kita manfaatkan sebagai sebuah brief ya jadi untuk pendukung ide kita mencari karya yang kita bisa persiapkan untuk bulan sebelumnya jadi memang kalau nyetok itu nyetok event tahunan itu disarankan satu bulan sebelumnya udah dipersiapkan jadi secara nggak langsung teman-teman tuh sebenarnya enggak cuman nyetok buat bulan depan aja loh jadi semisal teman-teman Suri ya jadi teman-teman misalkan bulan apa di bulan-bulan September teman-teman nyetok untuk bulan Oktober ya teman-teman pasti berpikir supaya bulan Oktober dapat download ya yaitu harapannya bisa terjadi ya biasa sih kalau teman-teman persiapkan itu biasanya pasti ada yang ke download walaupun sedikit tapi biasanya sih kalau mempersiapkan banyak tentu hasilnya akan lebih banyak lagi jadi sebenarnya efeknya itu bukan hanya untuk bulan depan aja teman-teman bukan hanya untuk bulan bukan hanya untuk download di bulan Oktober aja tapi juga efek dari kita mengikuti event tahunan itu ya bisa berimbas jangka panjang coba gini teman-teman bisa bayangin ya Nah saat ini teman-teman teman-teman sedang mempersiapkan aset grafis event tahunan untuk bulan Oktober ya kan bulan-bulan Oktober teman-teman menyiapkan untuk aset grafis bulan Desember jika teman-teman lakukan itu terus-menerus sampai satu bulan penuh eh sampai satu bulan penuh sampai satu tahun penuh ya setiap bulannya selalu ada aset grafis yang untuk event entah itu 10 atau 20 gitu ya gitu secara langsung teman-teman sedang menabung aset grafis untuk tahun-tahun selanjutnya juga jadi bisa jadi kalau teman-teman sudah rutin seperti itu nanti efeknya akan jangka panjang jadi teman-teman ibaratnya seperti punya aset grafis jagoan setiap bulannya jadi selalu ada yang dijagokan setiap bulannya jadi dibikinnya sekarang nih misalkan aku apa saya ini bikin Patriot day ya buat 11 September nanti ya saya simpen sekitar 10 ya 10 artwork ya Nah itu saya sebenarnya bukan bukan hanya untuk mempersiapkan gambar sales terdownload di bulan ini saja tapi juga untuk tahun sebelum sesudahnya tahun ke depan satu ke depan di bulan yang sama gitu jadi bayangkan setiap bulan punya aset yang dijagokan tentunya teman-teman nantinya efeknya akan ada the best salesnya bisa jadi akan ada download terbaiknya di bulan-tahun selanjutnya di bulan yang sama gitu kayak misalkan Patriot day hari bulan ini bisa jadi terdownload lagi di Patriot day tahun depan gitu begitu juga Independence day bulan Juli kemarin bisa jadi akan terpakai lagi bulan Juli tahun tahun depan jadi itulah yang kenapa kira-kira saya sangat sarankan tiap bulan harus ada yang ngikutin event tahunan entah itu 10 atau 20 atau sebanyaknya lah pokoknya jadi teman-teman bisa nabung enggak cuman hanya untuk bulan yang di bulan yang satu bulan kedepan yang kita buat tapi juga untuk tahun-tahun selanjutnya itu pastinya akan membuat income teman-teman lebih stabil dan ini sudah dibuktikan dan juga bukan cuman sama saya tapi juga sama pemain-pemain lama ya kayak masih subsanctus dan sebagainya mereka selalu ada yang dijagokan setiap bulannya gitu dan tahu teman-teman yang belum tahu ya atau baru mampir ke video ke channel ini gimana sih cara mendapatkan ini tahunan saya sudah pernah share di di channel ini yang keringnya akan saya taruh di kolom deskripsi jadi sebenarnya secara cukup mudah teman-teman hanya perlu tiga buah tools untuk berkarya supaya konsisten tiap bulan ada karya yang dijagokan sampai selalu penuh cukup gunakan tiga tools yaitu timeended.com ya di situ adalah sebuah situs kalender untuk mengetahui event tahunan teman-teman tinggal browsing aja nih misalkan mau bidik negara mana itu keluar semua misalkan mau membidik negara US itu keluar semua satu bulan penuh event-event nya jadi kalau teman-teman pengen cari event bulan Oktober bisa saya dari sekarang kira-kira ada event apa nih Halloween atau apa misalkan nah itu teman-teman bisa nyetok berdasarkan event-event tersebut ya Nah ketika teman-teman mampir ke ada timeended.com kan teman-teman nanti akan dapat Wah mungkin terhadap Halloween gitu atau ada-ada ada kayak yang terdekatnya ya Patriot day ini misalkan ya kalian nanti copy aja tuh headline-nya Patriot day nah teman-teman dapat headline-nya berarti dapat ide untuk nyetokan nah sekarang tinggal jadi ide konsep nah ide konsep itu gampang teman-teman masuk aja ke kalau color.adobe atau lebih lebih dikenal dengan Adobe color ya teman-teman masuk situ teman-teman pes headline-nya yang akan dipakai misalkan Patriot day di-pes lagi disitu nanti akan keluar rekomendasi konsep rekomendasi konsep desainnya ya ada warnanya ada desain-desain kira-kira style-style yang dipakai untuk Patriot day gitu itu pakai Adobe color itu keren banget Adobe color itu selain kita dapat referensi gambar kita juga juga dapat referensi warna Nah udah dapet udah setelah udah dapet ide-ide tema dan ide konsep dari Adobe stop teman-teman langsung masuk aja tuh ke satu stopnya ya teman-teman masuk satu stop untuk mendapatkan ide keyword nanti tempat masuk ke portfolio masuk ke keyword nanti akan muncul keyword suggestion tools nah disitu teman-teman tinggal copy paste ya kira-kira gambar apa ya teman-teman pakai misalkan Apatio D di-pes di situ nanti akan keluar keluar referensi gambar referensi gambar yang bisa teman-teman cari keywordnya gambar teratas teman-teman bisa pilih tiga gambar teratas teman-teman klik aja nanti akan muncul rekomendasi keyword gitu Hai Oke jadi itu saja ya sebenarnya salah saran saya nih kalau teman-teman enggak ada ide untuk nyetok coba ikuti event tahunan dan coba lakukan itu secara konsisten harapannya nggak cuman dapat download terbaik apa download yang banyak di bulan kedepan di satu bulan kedepan tapi juga harapannya bisa mendapatkan download konsisten setahun penuh karena gambar kita yang terdownload di bulan ini di event bulan ini bisa jadi kepake lagi untuk di tahun depan di bulan yang sama Oke mana-mana teman-teman nangkap ya maksud saya ya semoga teman-teman nangkap maksud saya teman-teman bisa langsung praktekan dengan tiga tools keren tersebut yang disebutkan tadi yaitu time ended time ended.com ya terus Adobe color untuk mencari warnanya dan keyword sugestion toolsnya satu stok untuk mencari keywordnya Oke pakai tiga tools itu aja untuk bisa konsisten mendapatkan ide konsep event tahunan setiap bulannya Oke demikian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum